Seorang pria dan seorang wanita terjebak di lift. Apa yang terjadi dalam 3 hari 2 malam? Mengapa harus menghapus video yang direkam terlebih dahulu setelah keluar? Malam hari Jumat, Jennifer bekerja sampai larut malam baru pulang. Di perusahaan tidak memiliki banyak orang sekarang. Dia memesan tiket pesawat untuk 1 bulan kemudian. Ingin memberikan surprise buat pacarnya. Untuk menyelamatkan cinta yang akan hilang. Dia beres-beres. Lalu keluar dari perusahaan. Saat di lift mau turun. Seseorang pria bernama Guy juga masuk ke lift. Di lift Guy sedang merasa bosan, bicara dengan Jennifer. Tetapi Jennifer tidak ada niat untuk berbicara dengannya. Karena sopan. Dia masih menjawab ya dan tidak. Lift dengan cepat menuju ke lantai 4. Saat ini, ada suara. Lift tiba-tiba berhenti bekerja. Dua orang terkejut, panik. Guy menekan tombol hubungi polisi untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada respon. Pria itu juga mencoba menarik pintu lift. Meskipun dia sudah mencoba yang terbaik. Pintu lift masih tidak bergerak. Jennifer sangat tidak sabar. Dia khawatir dia tidak akan bisa naik pesawat tepat waktu. Dua orang melambai ke arah kamera. Mereka harap dapat menarik perhatian penjaga keamanan. Lift sedang di lantai 4. HP juga tidak ada sinyal. Jennifer mulai tidak bisa diam lagi. Guy menghiburnya dan memberi tahunya. Mungkin segera seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita. Melihat waktunya. Menit demi menit berlalu. Dua orang tidak duduk dan menunggu untuk mati. Mencoba semua trik. Tetapi gagal semua. Lift sekarang seperti ruangan tertutup. Tidak bisa dapat keluar. Tapi besok weekend. Jika sekarang tidak ada siapapun. Mereka harus disini 3 hari 2 malam. Satu jam telah berlalu. Jennifer udah telat waktu untuk naik ke pesawat. Rencana untuk memperbaiki dengan pacar telah gagal. Dia marah, keluarkan kemarahan di dalam dirinya. Ke pintu lift. Dua orang tak berdaya duduk di lantai lift. Mereka saling mengenal, Jennifer merasakan. Mulut sekarang sangat kering. Guy mengkeluarkan satu botol air minum buat dia. Ini membuat Jennifer merasa baik. Jennifer juga menemukan Guy. Pria yang penuh gaya dan humor. Dua orang terjebak disini hanya bisa berbicara satu sama lain untuk menghilangkan kesedihan mereka. Tapi tidak lama kemudian, Jennifer habis minum air. Ingin membuang air, tetapi keadaan sekarang. Sangat sulit bagi Jennifer. Dia tidurin di lantai dan menahan rasa pengen kencing. Ekspresi aneh Jennifer dengan cepat ditemukan oleh pria itu. Setelah mengetahui kebutuhan Jennifer. Untuk menghilangkan kecemasannya. Guy memilih untuk memunggungi dia. Dan menutup kupinya. Jennifer melihat Guy sangat gagah seperti itu. Kedua orang ini terjebak di dalam lift. Jennifer ingin kencing. Guy membelakanginya. Jennifer benar-benar tidak bisa tahan lagi. Hanya bisa menggunakan termos. Untuk kencing di tempat sempit ini. Setelah melalui ini. Jennifer mulai buka hati dengan Guy. Dia juga cerita mantan pacarnya. Terus berbicara dan Jennifer juga merasakannya. Sedikit sedih. Guy di sebelah melihat itu. Langsung hentikan. Dia juga mengeluarkan anggur yang ingin dia kasih kepada atasannya. Undang Jennifer untuk menikmati. Tidak lama kemudian, sebotol anggur dikonsumsi oleh dua orang. Di bawah pengaruh ragi alkohol. Wajah mereka berdua merah. Dalam waktu dua orang berbicara. Guy berkata kepada Jennifer. Sebenarnya sudah lama bertemu dengannya. Jennifer cantik, menarik perhatikan punya orang lain. Sangat luar biasa. Tidak berharap untuk bertemu satu sama lain dengan cara ini. Jennifer mendengarnya. Merasa sangat puas. Dalam hati sangat senang. Mungkin alkohol mendekatkan mereka. Perasaan berdua saat ini. Kehilangan kendali di ruang kecil ini. Tidak lama kemudian mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi. Melakukan berhubungan intim. Setelah selesai. Guy ingin dua orang menjadi kekasih. Jennifer terkejut mendengarnya. Dia kasih tahu Guy jika dia sangat cintai mantan pacarnya. Jadi dia berharap jika sudah keluar. Guy akan lupa semua yang baru terjadi. Tidak meyangka. Setelah mendengarkan Jennifer bilang begitu. Guy menjadi marah. Berbeda dari Gaya sebelumnya. Kebenaran juga secara bertahap terungkap. Jadi Guy bukan PNS. Identitas aslinya adalah penjaga gedung. Karena Guy tidak ingin diketahuan sama Jennifer. Dia takut identitas yang asli akan dibenci oleh Jennifer. Jadi dia sudah persiapkan dengan baik rencana untuk insiden lift hari ini. Tapi tak terduga. Di mata Jennifer. Dia tidak memiliki keberadaan seperti itu. Jika begitu. Guy tidak ingin dipusingkan lagi. Dia keluarkan kunci dari kantongnya. Ingin membuka lift. Anda bisa pergi. Tapi tiba-tiba setelah Jennifer mendengar semuanya. Dia merasa dihina. Emosi menjadi kacau. Dan dengan keras memarahi Guy. Adalah orang mesum. Ketika saya bisa keluar, saya akan laporan ke polisi. Guy mendengar Jennifer ingin laporkan dia ke polisi. Dia tidak mau masuk ke penjara. Jennifer maju ingin ambil kunci lift. Tapi dihentikan oleh Guy. Sementara keduanya berantem. Jennifer dengan ceroboh menendang kunci. Lihat kunci udah rusak. Jennifer menjadi gila dan mengatakan itu semua disebabkan oleh Guy. Jadi dia ambil high heels. Memukul Guy. Guy dipukul ke kepala. Pingsan. Guy tiba-tiba jatuh ke lantai tanpa bergerak. Darah di wajahnya juga menenangkan Jennifer. Jennifer mendekat untuk cek, lalu tiba-tiba. Guy bangun dan menjambak rambut Jennifer. Lempar dia ke lantai. Dia mengatakan situasi saat ini disebabkan oleh Jennifer. Kau adalah orang yang menendang kuncinya, membuat kita tidak bisa keluar lagi. Setelah mengatakan itu, dia menekan lift. Sangat marah hampir tidak bisa kontrol lagi. Sekarang melihat Guy sangat bahaya. Jennifer juga menakutan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tenang. Pria itu meminta maaf kepada Jennifer karena tidak bisa mengendalikan perilakunya. Lalu coba cari jalan keluarnya. Dia menemukan papan lift yang rusak. Pikir bisa merangkak keluar dari sini. Jadi dia coba naik. Dorong papan keluar dengan tangannya. Tetapi masalah sekarang adalah. Harus ada satu orang diinjak sama yang lain, baru bisa naik ke atap. Tetapi keduanya berselisih tentang masalah ini. Akhirnya Jennifer dengan kata-kata manis sudah janji kepada Guy. Jika keluar tidak lapor polisi. Dan menjadi pacarnya Guy. Mendengar itu membuat Guy sangat bahagia. Dia setuju. Jennifer naik ke atap duluan. Tapi tak terduga. Jennifer baru saja memanjat udah berubah. Mengangkat jari tengahnya ke arah Guy. Lalu memanjat keluar tanpa melihat ke belakang. Guy di dalam lift melihat adegan ini. Menjadi gila. Dia dengan gila menghancurkan lift. Di dalam hati dia tahu. Pasti Jennifer akan melapor ke polisi. Berpikir seperti itu, dia tidak bisa duduk diam menunggu mati. Jadi dia mengikat pakaiannya di lift dan mengikat. Lalu lempar ke atap lift. Mencoba berapa kali. Akhirnya juga bisa naik ke atap lift juga. Naik ke atap dengan cepat. Jennifer melihatnya jadi buru-buru. Tetapi dia pakai high heels jadi langsung ditangkap sama Guy lagi. Tapi Guy juga terpeleset. Kedua orang jatuh ke dalam lift lagi. Dan pingsan. Tidak tahu sudah berapa lama. Jennifer baru bisa bangun. Untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menggunakan pakaian di lantai untuk mengikat Guy. Saat Guy sadar diri dia sudah diikat. Tidak ada lagi perlawanan. Jennifer takut jika Guy bisa keluar. Tidak akan akui apa yang telah dia lakukan. Jadi ambil HP. Suruh Guy berkata di depan kamera. Tuliskan semua penyebab dan akibat dari kejadian tersebut. Lalu. Kedua sudah capek, sangat lelah. Tertidur lagi. Jennifer terbangun sama penjaga di luar. Dia langsung bersemangat. Pikir dia akan diselamatkan. Dan Guy di sebelah. Mencoba melepaskan ikatannya. Pintu lift luar dibuka dengan lubang kecil. Tapi terjebak di tengah. Jennifer dengan tidak sabar mengulurkan tangannya. Tapi kata penjaga itu berpikir ini sangat berbahaya. Pergi lihat apakah bisa menurunkan lift atau tidak. Tapi sekarang. Guy udah bebas dari ikatan pukul sekali. Membuat Jennifer pingsan lagi. Dan saat itu rekan lemparin kunci ke dalam. Suruh rekan naik ke dalam lift. Tetapi rekan baru setengah mendaki. Guy mesum menyalahkan lift. Buat rekan langsung mati. Lalu Guy gendong Jennifer. Masukkan dia ke dalam bagasi mobil. Bersihkan dirinya. Pakai seragam kembali ke lift. Bersihkan tempat kejadian. Lempar pengawal itu ke bawah lift. Lalu masuk ke ruang pemantauan. Hapus semua video saat ini. Tiba-tiba ketemu sama pacar rekan di sini. Dia takut semuanya akan terungkap. Sekali lagi membunuh orang. Di bawah tengah malam. Bawa Jennifer pergi. Ketempat yang jauh. Saat itu, Jennifer. Sudah tidak bergerak. Tidak tahu masih hidup apa sudah mati. Guy ingin menggunakan bensin untuk bunuh Jennifer. Saat dia berpaling. Jennifer tiba-tiba turun dari mobil. Tuangkan tangki minyak di tanah. Membuat Guy merangkak ke tanah. Berteriak. Jennifer buru-buru masuk ke mobil. Mengemudi melarikan diri. Tetapi baru saja di jalan belum jauh. Dia berhenti. Dia berpikir lama. Masuk ke gigi mundur. Menekan gas yang dalam. Ingin nabrak ke Guy. Kekuatan tabrakan mobil sangat kuat. Membuat Guy jatuh ke dalam tuang sampah. Lalu Jennifer turun dari mobil. Melihat Guy. Dia menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke dalam. Bensin langsung dibakar. Jennifer pergi dengan santai. Film berakhir di sini. Kita tidak bisa membedakan apakah seseorang itu baik atau buruk dari penampilan. Sebagai manusia harus tetap hidup jujur. Karena kita tidak tahu kapan. Kemungkinan besar akan berada dalam masalah. Kita selesai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.